Halo semuanya, kembali lagi dengan Dapur Bari Pada video kali ini, saya ingin memasak tumis pare telur asin Di sini ada 1 buah pare, 2 biji telur asin, 3 siung bawang putih Langkah pertama, pare kita belah menjadi 2 Dan kita kerok, buang biji parenya Bagi pare kita buang kerok dengan sendok Selanjutnya, pare dipotong sesuai selera masing-masing Lalu, pare dicuci sampai bersih Belah telur asin menjadi 2 Selanjutnya, telur asin kita kerok menggunakan sendok Dan taruh di piring Rebus pare di air yang mendidih sampai rada empuk Sekitar 5 menitan Lalu sudah kita angkat dan diriskan dan disisihkan Goreng bawang putih sampai harum Masukkan telur asin Kita goreng Sampai busanya keluar seperti ini Dan nanti mengering Terima kasih telah menonton! Masukkan pare yang sudah kita rebus tadi Tambahkan sambal yang sudah dihaluskan Disini saya memakai sambal terpanjang Atau sambal kedelai yang sudah di fermentasi Tambahkan 1 sendok teh gula pasir Lalu diaduk lagi sampai rata Saya tidak akan menambahkan air ya Karena tadi parenya sudah kita rebus Dan pare dimasak selama 3 menit Agar bumbu dan telurnya menyeresap ke dalam pare Lihat busanya sudah tidak ada Ini tandanya pare sudah matang Aromanya wangi sekali Adua telur asinnya Dan pare sudah siap untuk disajikan di atas piring Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!